Intro Halo Proce, ketemu lagi di channel kita Kali ini kita akan mereview tas cave bag, yaitu seri sling bag Evander Model tasnya seperti ini Ini kita dapat yang warna hijau Jadi tasnya ini ada warna hijau, merah, hitam, dan heavy Ini bisa dapatkan seharga Rp200.000 Dan sekarang lagi diskon juga di sopinya cave bag sebesar Rp175.000 Nah ini modelnya Ini fungsinya hanya sebagai sling bag, ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Material dari tas ini adalah BIMO 1682 Nah ini tidak seperti ini Ini sudah waterproof Kemudian untuk bagian dalamnya Coba kita cek Warnanya warna kuning Ini adalah bahan Thorin 210D Urex Ini sama Ini tidak ada Pakai zipper Jadi terbuka seperti ini Sama ini juga sistem terbuka Selalu dari tas ini ada bagian depan 1 Kemudian satu utama 1 Dan bagian belakang 1 Ini ada zipper nya Sedangkan untuk kedua yang ini Tidak ada zipper nya Untuk aksesoris dari tas ini Ini ada bagian samping Ini lubang headset nya Ada merek kefback Kemudian samping ini ada port USB Kemudian untuk bagian ini Bagian pengait ini material aluminium warna silver Kemudian untuk bagian aksesoris ini Ini adalah material plastik strong Dan bagian belakang Ini bahan nya karet Tarikannya karet Kemudian untuk zipper nya Ini waterproof Dan aksesoris bagian dalam Ini coba kita gunakan seperti ini Biar terlihat Nah ini ada gantungan kunci Kemudian ini ada kabel USB nya Coba kita lipat lagi ya Nah ini di bagian dalam Ini ada saku ada sekat Ini saku disini Ini bisa digunakan untuk penyimpanan handphone Kemudian juga ada saku kecil Bagian sini Ini mungkin bisa digunakan juga Buat power bank Ukuran dari tas ini Kalau dalam posisi Terbuka seperti ini Ini panjangnya lebih kurang 30 cm Kemudian untuk lebarnya Kalau dalam posisi ini Lebih kurang 15 sampai 15 cm Kemudian untuk lebarnya Lebih kurang 5 sampai 7 cm Dan dalam posisi gulung seperti ini Kondisi terpasang Ini lebih kurang 23 cm Oke sekarang kita akan melakukan Uji kapasitas dari tas ini Ini kita coba uji dengan dompet Handphone kunci dan Buku ukuran A5 Ini kita coba buka Coba masukkan Buku A5 ke dalam Buku A5 muat Kemudian Dompet Handphone Simpan di sekatnya Kemudian Kunci Ini kunci Sudah ada gantungan kunci Di bagian ini Ini kita bisa simpan Di bagian ini Kemudian Ini kita coba Oh lagi Nah jadi Kemudian Seperti ini Ininya juga masih kokoh Karena bahannya juga Tebal Ini ada busanya Kita juga bisa simpan Mungkin kertas-kertas kecil Di bagian ini Dan di bagian belakang Ini juga masih bisa disimpan Handphone Kemudian Dompet Atau yang lain Juga masih muat Di bagian ini Oke brocoi Sekarang kita akan coba Tes Makaian tas ini Dalam posisi Selempang Untuk talinya Kita bisa setting Di bagian ini Untuk menjengkan Dan memenjengkan tali Nah ini modelnya Oke Ini tampak depannya Seperti ini Ini tamping Bagang Oke brocoi Setelah kita coba Dan kita tes Tas ini Tas ini Hanya memiliki Satu fungsi Yaitu fungsi Slingbag Dan Untuk ukurannya Ini sedang Tadi kita coba Tes Masukkan Buku A5 Muat ke dalamnya Untuk Bahannya Ini bahan Bimo Waterproof Dan jahitannya Rapi Tasnya Ini tebal Karena dilapisi Busa Dan Untuk sakunya Ini lumayan Untuk yang model Seperti ini Simple Dan tidak Merusankan Jadi Di bagian belakang Juga ada Saku pengamannya Yang ada Zippernya Tas ini Bisa kita gunakan Untuk kondisi Santai Hangout Dan Membawa Peralatan-peralatan Yang simple Jadi Saya rasa Tas ini cukup Oke bro coy Sekian review dari kita Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di review selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!